Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan pasukan pendudukan Israel di Porostah Hadung, sebelah timur Kem Jabalia, jalur Gaza Utara. Sejumlah kendaraan tempur tentara Israel berhasil dihancurkan perlawanan. Perlawanan Palestina yang terlibat bentrok sengit dengan IDF ialah Brigad Al-Hassam. Mereka mengebomkan penargetan dan penghancuran 10 kendaraan. 10 kendaraan ini terdiri dari 9 tank dan pengangkut pasukan. Sebelumnya, Brigad Al-Hassam juga mengebom konsentrasi pasukan pendudukan dan kendaraan mereka di daerah tersebut dengan mortir berat. Secara rinci, Brigad Al-Hassam melakukan operasi kompleks di dekat lokasi Al-Mabok, sebelah timur Kem Jabalia. Mereka menargetkan tank Merkava dengan peluru aliasin 105. Hal ini menyebabkan tentera Israel melarikan diri ke rumah jubakan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Setelahnya, rumah itu diledakkan dan menyebabkan satu orang tewas. Al-Hassam juga mengugah video saat mujahidinya menjatuhkan peluru anti-armor melalui drone ke tank Merkava di sebelah timur Kem Jabalia. Tank tersebut terpantau meledak. Terima kasih telah menonton! 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 waktu setempat. Gizbuloh menyebut tank tersebut berhasil dihancurkan dan krunya tewas di dalam. Gizbuloh juga mengklaim sempat melakukan serangan udara terhadap posisi baru Batalion Artileri Cadangan ke-403 dari Divisi 91. Saat itu tentara Israel Tengah berada di Selatan Bet-Hilel, Israel Utara. Gizbuloh mengatakan serangan udara tersebut telah menyebabkan perwira dan tentara musuh tewas dan terluka. Sementara itu IDF membantah bahwa pasukannya telah tewas dalam serangan Gizbuloh pada pagi ini. IDF melaporkan empat tentara terluka akibat rudal anti-tank yang melintas dari Lebanon dan bendarat di kawasan Kibutsk Yiftah. Dari empat orang itu, seorang tentara mengalami luka sedang dan tiga tentara luka ringan. Mereka dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. IDF juga melaporkan bahwa sebuah turun melintas dari Lebanon dan jatuh di daerah Zaraid di Israel Utara. Hamas meluncurkan serangan balik ke lokasi pasukan pendudukan Israel di tiga front calur Gaza. Puluhan berpira dan perajurnya terluka akibat serangan itu. Pada minggu 12 Mei 2024, militer Israel mengatakan 50 perwira dan prajuritnya terluka dalam pertempuran-pertempuran yang terjadi dalam satu hari. Mereka yang terluka langsung digotong. Militer Israel mengakui bahwa jumlah korban itu adalah yang terbanyak dalam satu hari sejak perang di Gaza meletus pada 7 Oktober 2023. Salah satu korban luka ialah Brigjen Yugav Barases yang menjabat sebagai wakil pengamat sistem keamanan Israel. Zes dilaporkan terluka dalam pertempuran di kawasan Zaitun di kota Gaza pada Jumat 10 Mei. Zes dibawa ke rumah sakit Ichilov guna menjalani perawatan. Sementara itu, para pejuang Hamas melawan Israel di tiga front dan melakukan sejumlah operasi penyergapan di Gaza. Brigjen Al-Hassam menyerang Askelon dan Siderot dengan beberapa roket. Brigjen itu menargetkan setidaknya delapan tank Israel. Beberapa di antaranya terbakar. Hal itu membuat sejumlah tentera Israel tewas dan beberapa lainnya terluka. Dalam operasi lainnya, pejuang Hamas meredakan bom yang mengguncang pasukan khusus Israel. Terima kasih telah menonton! 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 Mereka menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!